Indonesia bisa, Indonesia punya, punya putra-putra bangsa terbaik untuk melawan-melawan segala macam wabah, gak harus mengekor kepada Bank Dunia, tapi ya itulah, kalau begitu kan dapat duitnya disitu guys, yang menguasai Bank Dunia kan dia bisnismen-bisnismen itu, tapi pinter sih caranya, pinter sih, ya kalimatnya pinter. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akhung maupun tidak langsung. Amin. Amin. Ya Rabbal Adi. Baju Tokohabai Putih Preset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Babi Ardo bersamaku, Babi Ardo, YouTuber ayat biasa yang tetap santu, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panyang umur, perjuangan, merdeka Allah Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walahafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian untuk menjadi sakit menghapus dosa, benar-benar pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Umbo swana ta'ala dalam sehat, yang manfaat. Amin. Oke guys, konten kita kali ini adalah ada berita yang padahal udah baru kita ini seneng ya. Tapi ini berita ini perlu kita cermati banget nih. Menteri Kesehatan kita ini kan bisnismen ya. Ini ada berita begini nih. Antisipasi muncul wabah lagi pemerintah ajukan proposal dana ke Bank Dunia. Bank Dunia lagi, hutang lagi. Ini bukan proposal peringatan hari besar guys. Ini proposal untuk antisipasi muncul wabah lagi. diantisipasi atau keendakan kemarin pandemi pak. Soalnya kan wah pandemi kemarin cuan besar bagi dunia kesehatanmu besar. Untungnya sempat masker ada yang dijual 60 ribu sempat. Keuntungan besar. Ya ini antisipasi muncul wabah lagi. Antisipasi, prediksi atau rencana. Ya kan itu kita nanya nih. Karena mungkin duitnya berapa triliun ini. Kita baca dulu deh ya baru kita simpulkan ya. Kita baca dulu baru kita simpulkan. Ini dari jawab pos ya. Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi semua negara. Perlu ada dana yang cukup antisipasi bila wabah merebak kembali. Oh kalimatnya enak ya. Kalau mungkin bagi sebagian orang. Kalimatnya begini. Kalau ini kan kalimat media guys ya. Pandemi Covid-19 pelajaran bagi semua negara. Perlu ada dana yang cukup untuk antisipasi bila wabah merebak kembali. Kalau mungkin ada dari rakyat yang begini kalimatnya. Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi semua warga. Bahwa ada proyek besar di pandemi. Ya kan PCR itu berapa guys. PCR itu berapa. Ada keuntungan disitu. Ada cuan disitu. Ada keuntungan disitu. Pemerintah Republik Indonesia lantas. Pemerintah Republik Indonesia lantas mengajukan proposal dana ke Bank Dunia. Untuk kebutuhan memperkuat pembersiapan menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Penandatanganan proposal Indonesia untuk dana pandemi ini. Menandai tonggak penting bagi bangsa ini dalam upaya bersama mempersiapkan negara kita. Dengan lebih baik dalam mendeteksi dan menangani pandemi di masa depan. Ya Allah yang kemarin aja begini menandatangan ya. Menanganinya pandemi yang kemarin gitu ya. Ada anak-anak bangsa yang bisa menyelesaikan itu. Tapi tertutup dari Kemenkes. Karena apa? Kemenkes kalau lewat rakyat kayaknya gak dapet duit. Mungkin begitu ya. Kalau lewat Bank Dunia, WHO. Mereka ada pejuan. Tapi tolonglah masa sih harus mengorbankan rakyat. Orang kemarin itu. Pandemi kemarin itu. Berapa banyak anak bangsa yang bisa sebetulnya. Untuk melawan pandemi ini. Wah ada yang sudah pernah berjasa ya kan. Waktu perlu buruk. Ibu Siti masih ada beliau. Mudah-mudah beliau berpajar sihat-sahfian. Pak Terawan kemarin masih ada. Dokter Louis kemarin bersuara. Di Twitter banyak itu dokter-dokter. Bisa. Indonesia bisa. Indonesia punya. Punya putra-putra bangsa terbaik. Untuk melawan-melawan segala macam wabah. Gak harus mengekor kepada Bank Dunia. Tapi ya itulah. Kalau begitu kan dapat duitnya di situ guys. Yang menguasai Bank Dunia kan. Ya bisnismen-bisnismen itu. Eh. Tapi pintar sih caranya. Pintar sih. Ya kalimatnya pintar. Eh. Kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadiki di Jakarta Jumat 19 Mei. Seperti diberitakan antara. Iya Pak Budi serah lu. Pak Budi kan beberapa kali. Ada pernyataan-pernyataannya juga yang sempat kita bahas. Ya tapi ya. Inilah bisnismen guys. Inilah pemerintah kita. Udah ya Allah. Nanti kita simpulkan ya guys. Dia mengatakan pengajuan dana hibah tersebut. Dimulai dengan tahapan pengajuan proposal kepada Bank Dunia. Yang ditandatangani oleh sejumlah perwakilan. Perwakilan pemerintahan Indonesia. Ya jadi perwakilan pemerintahan guys. Ini orang-orang yang gue rasa juga meraih keuntungan ya. Sudahlah. Udah menjadi rahasia umum. Pandemi kemarin itu memberikan keuntungan kepada beberapa pihak. Ya. Yang mendatangkan BCA. Iya kan. Ayo jujur komentar di bawah. Ayo. Kalian gak ngelihat keuntungan itu. BCA itu pernah 2 juta lebih ya. Pernah 2 juta sampai akhirnya tinggal segini. Sampai akhirnya. Enggak. Terus. Vaksin. Dapat keuntungan aja itu. Dan itu yang untung negara atau individu. Oknum individu pejabat. Oknum individu bisnismen. Yang untung. Apakah rakyat yang untung selama pandemi. Makanya ini yang tanda tangan pihak-pihak pemerintahan. Nih nih nih. Mereka antara lain Menkes Budi udah disadikin. Menkeu Sri Mulyani. Kan. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian. Pertanian Fajri Jufri. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Blin ini. Nur Tri Anis Swiss Dining Dias. Blin. Blin yang kemarin pegawainya itu. Ngancam warga Muhammadiyah itu ya. Oknum pegawainya itu ya. Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian. Kalian lingkungan hidup kehutanan Satyawan Putiat Moko. Ini orang-orang yang. Hehehe. Aduh. Kalo mutang itu dapet komisi gak sih? Sri Mulyani sampe hari ini kasus kementerian keuangan, pajak apa semua belum selesai. Aduh orang-orang ini ya. Kok bisa ya begitu punya hati ya? Kok bisa ya? Kok bisa gitu. Hatinya itu sampe seperti itu. Pengajuan proposal tersebut diserahkan kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste 1, Kahkonen. Indonesia dan Bank Dunia telah menandatangani cover letter proposal Indonesia untuk dana pandemi di Gedung Kementerian Kesehatan. Jakarta pada Rabu 17 Mei. Wah. Cair, cair, cair. Cair. Enak ekonomi bisnis pandemi ya. Hah? Enak bisnis pandemi ya. Kok tega tapi ya. Kok tega gitu. Budi mengatakan proposal tersebut menuangkan sejumlah komitmen kolektif jajaran pemangku kepentingan. Komitmen kolektif ini harus begini nanti diatur sama Bank Dunia. Diatur sama WHO. Yalah. Ketahuan banget, Pak. Ketahuan banget. Komitmen kolektif jajaran pemangku kepentingan terkait di Indonesia dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Kayaknya bukan diancam sama pandemi, bukan di pandemi penyakit, tapi diancam pandemi kelakuan pejabat kayaknya. Pakai jabatan untuk minta proposal kepada Bank Dunia dengan alasan pandemi. Tapi jangan sampai ini justru memberikan keuntungan pribadi aja dan kelompok rakyat Indonesia lagi yang rugi. Dan kalau, ya gue heran rakyat Indonesia aja yang nerima aja ya. Masya Allah juga ya. Setelah proposal ini ditandatangani kami akan mengirimkannya melalui portal dana pandemi. Diharapkan dana hibah pandemi bisa diberikan kepada Indonesia. Tukasnya ya atas nama jabatan dia minta dana pandemi itu ya. Atas nama jabatan pemerintah Indonesia. Tapi sampai hari ini keterbukaan hal itu kita sebagai rakyat ini belum-belum dapat gitu. Ya ini, ini yang akhirnya kita kan boleh dong curiga ya. Jadi ini sebetulnya antisipasi atau rencana sih. Katanya ada wabah lagi ya. Siap-siap aja kita. Putra bangsa terbaik ini banyak masih. Indonesia ini punya orang-orang pintar. Punya. Iya. Dianjang pandemi bingung. Sebetulnya, ya menurut kalian ini ya. Menurut kalian. Ya ini, ini. Minta proposal dana hibah ini. Ini untuk persiapan pandemi atau untuk memperkaya diri? Hah? Ya itu aja deh ya. Gak usah lama-lama gue. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Ya itu pertanyaannya ya. Ini untuk persiapan antisipasi wabah? Ya? Atau untuk memperkaya diri? Soalnya tanda tangan-tanda tangan. Menki kasusnya sampai hari ini aja belum selesai-selesai. Menki, kayak menki saya apalagi kayak menki. Dokter bukan apa bukan juga sama kayak gue ya kan. Apakah ini cuma murni bisnis saja? Dan inikah bisnis kesehatan? Hah? Udah ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walauh wa linaah. Walauh minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bener-bener ini untuk menyehatkan masyarakat atau justru berbisnis dengan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Mollet. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada tiga rasa. Ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan Bill melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi. Buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini yang keju kayak crunchy-crunchy gitu di depannya gitu. Nuh. Nuh tau nih. Kerenyes di depannya. Terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau nggak salah. Ya. Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Alhamdulillah. Gue lagi di Jember. Dan gue dapat produsen. Golden Pro MHA. MHA V2. Ini guys. Bahan-bahannya itu di dalamnya. Ada jintan hitam. Ada bloto wali. Ada sambiloto. Ada jahe. Pegagan. Ada madu hitam. Ada propolis. Dan probiotik. Dan ini Alhamdulillah. Gue udah. Berapa hari ya. Empat hari gue nyoba ini. Ini langsung aja di JIS. Dia madunya madu hitam ya. Ya. Bukan madu bini. Bukan madu hitam. Ini untuk obat. Dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah. Kemarin gue badan-badan nggak enak. Gue pakai sehari. Tiga kali nih. Ini produk. Cuma ditetesin di bawah lidah. Kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi. Bismillah. Sama surawat. Alhamdulillah. 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 Udah. Begitu aja. Sehari tiga kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini. Insya Allah. Bisa membuat badan kita. Tahan. Terhadap. Sebagai macam. Infeksi dari luar. Untuk imunitas tubuh. Sudah. Gitu aja. Langsung pesen ya. Ini nomornya. Tahan. Tahan.